kalau kita menerangkan drone tanpa izin berpotensi rendah 1,5 jadi ya hingga terasa menghukumat penjaga tidak mau ngeri juga ya, maka kita nambahin drone bisa dibenarkan nah mungkin peraturan ini dibuat karena ada orang-orang yang memanfaatkan drone untuk kelihatan yang ngerapis makanya ada peraturan ini nah salah, ini kan aku pakai biji airnya drone ini udah cukup oke lah gitu diterbangkan untuk pengguna seperti aku ya oke lah tapi pernah satu kali aku terbangin drone ada kendalanya ya itu untuk aku turunin drone itu sendiri kalau terbanginnya, take offnya gampang gitu tinggal terbangin gitu, aku untuk turuninnya karena waktu itu aku salah perhitungan jadi ada kayak banyak obstacle gitu nah sedangkan drone ini kalau misalnya sensornya aktif ya kalau deteksi ada obstacle dia gak akan mau maju gitu nah aku tuh berdiri di tempat yang ada obstacle dan sedangkan di sekitar aku itu danau semua gitu dan now dia, wah agak panik sih tapi ya bisa turun juga gitu nah, jadi aku searching gitu kan gimana sih caranya gitu kan karena kalau misalnya aku mau menemukan drone ini bisa gitu waktu yang buat obstacle-nya bisa dibanti tapi kan sayang gitu kan kalau misalnya baru untuk latihan tiba-tiba nabrak gitu kan lumayan harganya gitu kan tapi tadi aku cari ya aku nemu satu produk ini namanya E-CIN E-010 gitu nah ini drone-nya kecil seputarnya ya orang menyebutnya micro drone kita bukain aku udah buka sih kita buka, isinya apa aja kita buka isinya nah ini isi drone-nya ini ya gini banget nah ini dia dapat ini charger sama 4 balik-balik propeller untuk yang lebih kalau misalnya gak rusakkan cipangnya ini nah ini drone-nya baterai-nya udah dipasang di sini ini baterai-nya kecil banget nih harus begini doang oke ya lumayan gak terus apa begini terus ini ada buku buku eh bukan buku sih kereakan juga nah itu ada buku-buku yang macam rasa nah ini ini ada masukin dulu nah ini repotnya nih repotnya kecil kan dia pakai baterai A2 ini ini badai A2 itu sih beda sama daun lain ya untuk kain ya meneraga status ini kecil juga drone ini sebenarnya eh bisa dipasangin kamera gitu disini itu bisa kita pasang kamera untuk kita bisa lihat di PR-nya kalau kayak gini doang kita gak bisa pakai PR-nya Terus juga baterainya, nah kalau baterainya ini kan kecil, dia bisa bertahan, kalau terbang itu sekitar 5 menit Sedangkan buat kita ke casenya itu, nih pakai ini, casenya kurang lebih 40 menit Nanti kalau misalnya dia habis, disinya bakal gak nyala, tapi kalau misalnya dia udah penuh untuk di casenya, disininya karena ada lampu air, dia nyala Nah, tinggal kita colokin, colokin doang kayak gini, colokin, terus colokin ke charger-charger handphone aja, jangan tinggal batoknya, ini kan ada lampu air, bukannya Kita langsung di bukannya disini, kalau ada lampunya nyala kayak gini, berarti dia belum connect Nah, untuk kita colokin di sana, kita nyalain lampunya Nomornya juga pedip-pedip nih, ini belum connect Nah, tuas yang di sebelah kiri ini, kan kebawah, kita naikin, tuasnya ini kita naikin ke atas, terus kebawah Nah, dia udah connect Nah, untuk kita berbaginya, ini kalau dia ke atas, dia akan naik Kalau penanggap, dia gak apa-apa Kayak gitu, jadi, kenapa aku bilang aman ya, karena itu tadi Nah, jangan lupa, teman-teman, kalau teman-teman, belajar drone itu, pastikan bener-bener itu aman gitu, jangan sampai nanti memberikan orang lain Tapi, gak baik juga kan, kalau misalnya kita berbuka dengan orang lain juga, jangan menampalkan drone ini Atau penggiatannya, jangan lupa, ya kita memakan, atau benar-benar hobi kita, untuk komersial atau apa-apa aja Jangan, ininya jangan sampai memberikan orang lain Sekian, pada video hari ini, kalau pesan teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung ingin aku, boleh langsung DM atau komen di video yang ada, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye!